Di jaman sekarang ini, orang lebih suka menonton video dibanding membaca. Maka jangan heran kalau semakin banyak orang menjadi YouTuber. Hai teman-teman, bersumpah lagi di channel saya. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk menjadi YouTuber pemula. Saya berani membagikan pengalaman ini karena saya sudah alami bagaimana susah gampangnya, baik manisnya untuk mencapai 500 subscriber. 500 subscriber lho, bukan 500 ribu. Bagi YouTuber sejati, mungkin pernah alami seperti yang saya alami saat ini. Begitu senangnya, gembiranya, bisa mencapai 500 subscriber. Namun, tidak boleh bangga dulu karena perjuangan masih panjang. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang sudah mencetia menonton video saya, memberikan like, subscribe, dan share video-video saya. Kenapa harus membahas ini? Karena saya ingin berbagi pengalaman kepada kita semua, khususnya yang sama-sama berjuang seperti saya saat ini. Atau yang belum berjuang sama sekali, namun memiliki keinginan untuk menjadi seorang YouTuber. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada kita semua, apa saja yang harus kita siapkan jika ingin menjadi YouTuber. Namun sebelumnya, berikan dukungan kepada kami untuk menekan tombol subscribe, subscribe, subscribe. Taukan yang mana yang mau di-subscribe? Tombol warna merah lho, yang sebelah kiri saya di bawah. Dan jangan lupa berikan like, dekat tanda loncengnya, dan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika kami mempunyai video yang baru. Mari kita mulai pembahasannya. Jika Anda ingin memulai beruntungan di dunia YouTube, lakukan dengan sepenuh hati dan jangan pernah bosan untuk belajar. Berikut hal-hal yang harus kita lakukan jika ingin menjadi YouTuber. Yang pertama, buat channel YouTube. Untuk menjadi YouTuber, ya kita harus punya channel YouTube dulu. Caranya bagaimana? Jika kita sudah memiliki akun Gmail, kita langsung sign in saja ke YouTube channel. Namun, jika tidak memiliki akun Gmail, kita bisa membuat channel YouTube lewat email yang kita gunakan saat ini. Dan yang kedua, setelah membuat channel YouTube, pikirkan konsep apa yang harus kita buat. YouTube memiliki banyak konsep yang bisa kita ikuti. Misalnya, konten gaming, kecantikan, tutorial, edukasi, tentang nge-prank, apa segala macam. Yang ketiga, siapkan peralatan konten. Jika masih pemula, kita bisa menggunakan kamera konser, webcam kamera, untuk merekam video. Di tahap awal ini, yang paling penting adalah memiliki rasa percaya diri ketika berbicara di depan kamera. Seperti saya saat ini, berbicara di depan kamera. Pastikan video kita memiliki percayaan yang bagus, walau hanya mengenalkan sinar matahari. Yang keempat, konsisten. Konsisten dalam pembuatan video. Seiring dengan popularitas channel YouTube kita, akan semakin banyak orang yang menunggu video baru dari kita. Tetap konsisten dalam menggugah video. Misalnya, seminggu sekali, atau dua kali seminggu, atau mungkin bahkan setiap hari. Yang kelima, edit video. Walau masih pemula, bukan berarti kita bisa menggugah video yang seadanya saja. Edit video sesuai dengan kemampuan kita, agar terlihat profesional, menarik untuk dilihat. Tentu saja kita selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan editing seiring pertumbuhan channel YouTube kita. Dan yang keenam, jangan pernah bosan-bosan untuk mengkampanyekan channel YouTube kita. Misalnya, kita men-share video kita di Facebook, di group, di Instagram, di Twitter, di LinkedIn, atau di mana-mana. Dan jangan pernah merasa malu kalau kita menjadi seorang YouTuber. Cara menjadi YouTube sesuai lainnya adalah, jangan lupa berinteraksi dengan penonton dan subscriber kita. Mereka biasanya akan memberikan feedback, baik positif maupun negatif. Jangan lupa kolom komentar, dan sebisa mungkin respon komentar yang mereka berikan. Demikian trik atau cara yang saya lakukan untuk mencapai 500 subscriber. Saya berharap, bagi teman-teman yang belum mencapai target yang inginkan, jangan putus asa, tetap berkarya, dan berikan semangat yang terbaik. Ingat, untuk menjadi sukses, butuh perjuangan yang total dari LinkedIn. Salam sukses, Franciscus, LinkedIn.